Setiap orang pasti tak ingin merasakan sakit. Kita layak bersyukur jika Allah SWT ala senantiasa memberikan kesehatan. Dengan modal itu, kita bisa melakukan banyak hal sepanjang usia dengan menikmati waktu bersama keluarga, berbagi bahagia bersama teman dan sahabat hingga mengejar apa yang selama ini menjadi impian dan cita-cita. Tapi, apa hendak dikata jika Allah menunjukkan kasih sayangnya terhadap adik kita dengan cara yang berbeda? Seperti yang dialami Abdul Rosak, salah satu warga kampung Payung Makmur, kecamatan Kudian Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit umum daerah Abdul Muluk di kota Bandar Lampung yang sudah 2 tahun terakhir ini mengidap penyakit kanker. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah hampir satu bulan ini, Abdul Rosak menjalani perawatan di rumah sakit Abdul Muluk Kota Bandar Lampung dikarenakan menderita penyakit kanker ganas. Dari hal itu, rasa prihatin dan peduli terhadap sesama, membuat hati para muli menganai atau pemuda-pemudi bersama Karang Taruna Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Lampung Tengah merasa terpanggil untuk membantu Abdul Rosak. Dengan menggelar kegiatan sosial penggalangan dana untuk biaya pengobatan Abdul Rosak ini, kami berharap bantuan ini nantinya dapat meringankan beban orang tua Abdul Rosak di rumah sakit. Dan beri sukarela untuk adik kita, Abdul Rosak bin Ismail. Semoga apa yang kamu orang, ataupun saya ikuti juga, jamaah beliau Hiji bermanfaat menjadi hal sebaik untuk ikuti. Dan Hiji mungkin maknanya, tapi sangat bermanfaat untuk pian saya membutuhkan. Mungkin lagi, hanya ikan menunggu, ikan mengucapkan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!